Harkiv Membara Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Harkiv Ukraina perbatasan Rusia sejak tanggal 10 mili dini hari. Selama 24 jam serangan, kelompok utara Angkatan Bersenjata Rusia yang dikomandoi Kolonel Jenderal Alexander Lapin mengambil alih lima pemukiman di wilayah Harkiv, Ukraina. Masing-masing Borisovka, Pogetsovo, Pletenevka, Pailnaya, dan Strelechia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, selama serangan tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan hingga 170 orang dan beberapa kendaraan lapis baja, serta tujuh artileri termasuk senjata self-propellate CSR milik Perancis. Selain itu, tiga lusin personel militer Ukraina menyerah, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Laporan versi kubu Ukraina, akibat serangan Rusia, selama sehari terakhir, 1775 warga sipil di Oblast Harkiv telah dievakuasi dari rumah mereka di tengah serangan Rusia yang kembali terjadi di wilayah tersebut, gubernur oleh Sinihubov melaporkan pada tanggal 11 Mei. Presiden Ukraina Volodymyr mengonfirmasi bahwa Rusia sedang melancarkan operasi ofensif baru di Oblast Harkiv, dengan pertempuran dilaporkan terjadi di perbatasan Ukraina-Rusia, 30 km, 18 mil, sebelah utara kota Harkiv. Kantor Kejaksaan Agung Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia menewaskan tiga warga sipil dan melukai empat lainnya di wilayah tersebut pada siang hari. Menurut laporan pagi Sinihubov, pada tanggal 11 Mei 1048, delapan orang telah dievakuasi dari distrik Chuhuiv, yang terletak di tengah Harkiv. Sementata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada pagi hari tanggal 11 Mei bahwa pasukan Ukraina telah berhasil menggagalkan sembilan serangan di Oblast Harkiv selama sehari terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan keputusan perspektif, dan keputusan, dan keputusan ukuan. Selama tak, jah-jah-jah-jah, jah-jah-jah-jah, keputusan ukuan dan sejah, meni juga sejah-jah-jah-jah-jah-jah, dan juga menerja Ikan saja, dan sejak ada di depan sekolah Lokom. Setiap tempat ini harus untuk untuk kehidupan. Untuk kehidupan posisi ini kita kita harus memperhati. Jangan bergaya dari stil jahat. Dan semua orang yang menandai sekarang, menjahat dari jahat, menandai jahat dari jahat dari jahat. Jangan penting, agar partnere mencoba dan jahat dari jahat dari jahat dari jahat dari jahat. Jahat yang mencoba. Jahat yang benar-benar membantu jahat dari jahat dari jahat dari jahat. Jahat tidak hanya jahat yang mencoboh. yang mengatakan situasi ini. Jadi, kedua, ini adalah kami berharga. Hari ini adalah paham yang berhasil. Ini adalah paham yang berhasil. Ini adalah paham yang berhasil, paham yang berhasil, teknik dan PPO. Ini yang perlu. Terima kasih. Kita berharga dengan logistik, supaya semua gunakan yang cepat berhasil. Ini adalah paham yang berhasil. Kita tidak ada yang mengatakan dingen diacheум, dia berertah segera di unitkerja. respected ia bahwa americana tentang pertimbangangan tersebut dan juga diperluman lagi dan anak-anak yangucap vertically. Jadi, saya penghasilkan beberapa w電auer yang berhasil di mergematioti. Biasa berjaya sebelumnya, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati